calon presiden nomor urut dua dari koalisi Indonesia Maju kembali mengutarakan salah satu program unggulannya yakni memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren di acara dialog terbuka Muhammad Diyah bersama dengan calon pemimpin bangsa di Universitas Muhammad Diyah Surabaya pada Jumat 24 November menurutnya itu adalah program strategis untuk akselerasi pembangunan SDM termasuk juga untuk menghilangkan stunting Ia pun melanjutkan semua yang dirancang dalam strategi transformasi bangsa yang ditawarkan termasuk soal makan siang dan juga susu gratis juga dimaksudkan untuk membuka lapangan pekerjaan dan membuat perputaran ekonomi kita akan menghilangkan stunting dan kita akan bantu orang miskin Indonesia anak-anaknya akan kuat kuat otak kuat fisik tulang otak otot dan tulang akan kuat anak-anak Indonesia akan hebat tinggi-tinggi kita akan jadi juara sudah berdua sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh umpamanya sebagai contoh kita laksanakan program makan siang dan susu untuk anak-anak dan ibu hamil hitungan hitungan kita adalah kita butuh uang itu 39 kurang lebih 34 sampai 39 miliar dolar setau nah kalau itu itu akan beredar dimana di desa di kecematan di kabupaten ya makan siang butuh telur butuh susu ya peternak sapi hidup peternak telur hidup yang punya kolam ikan hidup yang jualan timun jualan buah jualan sayur hidup ekonomi kita akan bangkit kita sudah hitung dari makan siang saja pakar saya sudah menghitung tambahan pertumbuhan akan ada di kisaran dua setengah persen sumbangan makan siang program ini terhadap pertumbuhan PDB kita dua setengah persen proyek prof jadi kalau sekarang lima persen target kita tujuh setengah persen pasti tercapai hanya dengan makan siang ini kita sudah hitung berapa ribu dapur berapa juta orang kerja ini semua hitungannya ada ya jadi saya yakin gini rasio akan membaik pengangguran akan membaik kemudian kemiskinan akan menurun kemudian kemudian